Bahkan aku sebelum mainin seris Merajut Dendam ini, aku research Indonesia tuh termasuk tingkat perselingkuhan kedua terbesar se-Asia. Halo, Sue. Selamat datang lagi di Habis Nonton Film. Masih bersama gue, Ray. Jadi kali ini kita berkesempatan ya, mendapatkan special screening. Merajut Dendam dari original video, kayak gimana sih baca ya? Video original series ya, ini akan segera tayang di tanggal 13 Oktober. Tapi habis nonton film, diberi kesempatan untuk nonton, kayaknya satu episode ya, di Cinema 21. Bukan XX1, bukan XX1 21 ya, di Senayan City, Studio 2, jam 4 sore gitu. Oke, ini kita sambil lihat-lihat deh ya, keseluruhannya bakas seperti apa gitu, oke? Oke, kita sambil nungguin Studio 2 dibuka ya. Jadi jam 4 kurang 10 menit katanya, kita keliling-keliling dulu. Tadi sih gue lihat di depan ada booth buat foto booth ya, artis-artisnya atau tamu undangan spesial yang pengen difoto sama wartawan gitu. Gue nggak berkesempatan dapat fotonya Laura Basuki dan Okantara, karena mereka VVIP room ya, di The Boulevard. The Boulevard tuh kalau di Cinema 21, Senayan City tuh setara dengan The Premier lah gitu. Jadi mereka ya batasin gitu, rakyat jelata seperti saya tidak boleh masuk. Tapi nggak apa-apa, ya kita lihat-lihat ya. Di sini juga ada lorong yang udah ditempelin posternya, merajut dendam video original series yang tadi gue bikin video opening yang ini. Ada tiga poster ya, gue suka banget. Supplyingly, menurut gue ya, posternya tuh keren gitu. Ada yang terpisah, sih karakternya Oka dengan Laura Basuki dan karakternya Oka dengan yang diduga-duga, yang dipremiskan sebagai selingkuhan di kantor ya. Tempat kerja loh, ya ampun nggak sih. Nah ini kita udah dibolehin masuk, jadi kita mulai masuk aja ya. Mungkin di dalam akan agak sulit gue kalau rekaman soalnya di awal tuh masih berisik. Ya, ini udah kelar ya. Ini kita mulai press code-nya. Apa sih kekurangan Nina sih yang membuat seorang rahsia selingkuh? Kalau waktu aku pertama kali baca skenario-nya itu, dan kenapa aku bisa mau ngambil tawaran karakter ini sebenarnya itu karena sebetulnya rahsia sendiri tidak tahu alasan dia selingkuh itu apa. Dan kalau kita sebagai pemain kan biasanya kita melihatnya dari babak satu skenario aja, kita udah ditunjukin kalau orang tuanya rahsia seperti ini. Lalu rahsia berbuat yang sama seperti ayahnya, namun di dalam bawah sadarnya dia tuh, dia nggak tahu kalau dia tuh sebetulnya sedang selingkuh. Yang dia tahu adalah dia melihat ayahnya seperti itu dan nggak ada masalah apa-apa. Ah, alasan! Selalu jadi mahal. Oh, nggak, sorry, sorry, sorry. Oh, lihat dong, lihat dong sebelahnya. Nina Laura Basuki. Betapa kurang, nggak, 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 coba. Nah, untuk memerhatikan Nina, seram besar kata emosi yang masih diangkat, dikeluarkan, dieksplor oleh seorang Laura Basuki. Ya, aku selalu tertarik dengan cerita dan peran yang aku belum pernah jalanin sebelumnya gitu. Dan seperti kita tahu, kisah perselingkuhan sih sebenarnya nggak terlalu asing di kuping ya. Kita sering baca di berita, bahkan aku sebelum mainin seris Merajut Dendam ini, aku research, Indonesia tuh termasuk tingkat perselingkuhan kedua terbesar se-Asia. Masa nih? Tepuk tangan dong, waris tercet kita soal seminggu. Tepuk tangan dong, para film yang akan berkata dari tentunya video organisasi Merajut Dendam. Ya, sekian dari gue ya. Mungkin terkait review pilot episode sudah dikerjakan oleh Minton yang lain. So, silahkan disaksikan di channel Youtube Habis Nonton Film. Thank you so much yang udah nonton, sampai jumpa di video vlog selanjutnya. Bye-bye. Game we were playing in. Game is over. Coba kita lihat siapa yang bakalan rancor. Checkmate. It's war. It's a war. It's a war.